Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level Pada video kali ini kami ingin sharing ya mengenai satu statement yang ditulis oleh Graham Di salah satu bukunya The Intelligent Investor yaitu mengenai harga saham di masa depan Kita akan bahas satu kalimat ini dan nanti akan ada penjabarannya teman-teman ya Semoga di materi singkat ini bisa memberikan wawasan ya buat teman-teman ya Oke ini adalah kalimat yang di ucapkan oleh Graham di bukunya ya teman-teman ya Mengenai harga saham di masa depan itu tidak bisa diprediksi Kemudian dia bilang karena itu Anda harus belajar bagaimana memprediksi dan mengontrol perilaku Anda sendiri Nah kita akan bahas dua kalimat ini teman-teman ya di video kali ini secara singkat Harga saham di masa depan itu tidak bisa diprediksi Ini yang sering kali terjadi teman-teman ya di perusahaan saham Yaitu ada perusahaan yang fundamentalnya itu bagus Perusahaannya bagus namun harga sahamnya turun terus Atau bahkan sebaliknya Fundamentalnya nggak bagus ini perusahaan kok merugi terus ya Tambah lama tambah turun penjualannya Namun kok harga sahamnya naik terus teman-teman ya Jadi ini karena memang harga saham di masa depan tidak diprediksi Dan fundamental itu memang tidak terkait langsung dengan harga saham Kecuali ada corporate action teman-teman ya Contohnya corporate action telah tiba-tiba perusahaan yang tidak pernah membagikan dividen Tiba-tiba membagikan dividen secara jumbo Ya atau yang biasanya membagikan dividen hanya kecil Tiba-tiba membagikan secara besar Atau mendapatkan profit yang besar Contoh yang terakhir ini adalah di Batu Bara ya Mendapatkan profit-profit yang besar Kemudian dividennya jumbo-jumbo Itu otomatis ya secara langsung akan terkait dengan harga saham Namun kalau pada umumnya ya Tidak ada corporate action Ketika laporan keuangan dirilis Eh penjualannya naik nih bagus Namun tidak terkait langsung Tidak serta-merta harga sahamnya akan ikut naik Bahkan bisa cenderung turun juga Ya itu jawabannya karena memang fundamental itu tidak terkait langsung dengan harga saham ya Fundamental itu terkait langsung secara jangka panjang Ya Oke ini yang dari fundamentalis teman-teman ya Teman-teman yang suka fundamental Ini adalah fenomena yang ada di bursa saham yang kita tahu Dan justru karena ini Para-para teman-teman value investor bisa menghasilkan cuan di bursa saham Kemudian yang kedua Penganut aliran bandarmologi yang sukanya goreng-gorengan Ya bandar sedang kita analisa Oh akumulasi nih Nah oke Sudah berhenti akumulasi Harusnya kan step berikutnya adalah mark up harga Menaikan harga Namun kok yang terjadi malah harganya turun teman-teman ya Ini yang susah teman-teman ya Karena Kenapa yang sering kami bilang bahwa Kita tuh gak pernah tahu ya apa tujuan bandar melakukan akumulasi Jadi ini sebenarnya resiko tinggi teman-teman ya Tapi tetap aja ini menyenangkan Ini justru lebih menyenangkan daripada fundamental teman-teman ya Fundamental tuh membosankan teman-teman Baca laporan keuangan aja keluarnya setiap kuartal Ya setahun 4 kali Ya kalau bandar kan dalam waktu sehari bisa menaikkan harga puluhan persen bahkan Ratusan persen dalam waktu seminggu teman-teman ya Nah ini kan lebih menyenangkan ya teman-teman ya Namun sekali lagi ini beresiko tinggi kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa tujuan bandar melakukan akumulasi Nah inilah yang dibilang Graham ya Kenapa harga saham tuh di masa depan gak ada yang bisa prediksi teman-teman ya Bahkan bandar sendiri kadang-kadang Salah teman-teman ya ketika diakumulasi Ternyata retail juga Dalam waktu yang bersamaan Melakukan akumulasi atau malah menjual besar-besaran Gak ada yang mau beli Ketika dinaikin harganya sudah di mark up Memancing retail untuk masuk Ya retailnya gak tertarik sama sekali untuk masuk Ya sehingga dia harus naikin terus Berkali-kali sampai harganya selangit ya Ini ya teman-teman ya Harga saham di masa depan tidak bisa diprediksi teman-teman ya Jadi jangan bingung teman-teman ya Ketika ada orang yang ngomong besok naik Tiba-tiba besok turun Ada yang bilang besok turun Tiba-tiba besok naik Seperti itu Kemudian kita cek yang kalimat yang kedua yaitu Karena itu Anda harus belajar Bagaimana memprediksi dan mengontrol perilaku Anda sendiri Nah karena kita gak bisa memprediksi dan mengontrol perilaku pasar Perilaku market Maka yang harus kita kontrol dan prediksi adalah perilaku diri kita sendiri Nah pada dasarnya teman-teman ya Perilaku itu dibagi menjadi dua ya Perilaku investor di perusahaan saham ini Yaitu ada perilaku yang serakah Atau graham menyebutnya lah Perilaku yang optimis Sangat optimis dalam jangka pendek Kemudian Takut atau pesimis dalam jangka pendek Nah ketika teman-teman menyadari ada dua perilaku ini Maka teman-teman nanti akan bisa mengontrol perilakunya Jadi yang pertama kalau mau mengontrol perilaku Anda sendiri Ya pertama Anda harus sadari perilaku apa sih yang ada di bursa Ya grid ini ya misalnya contohnya Mindset pengen cepat kaya Ya pengennya cepat kaya gitu ya Jadi emosian, terburu-buru Kalau harganya turun marah Salahin sana, salahin sini Cari-cari pembenaran ya Jadi karena mindsetnya di awal sudah salah nih Pengennya cepat kaya di saham Di saham memang bisa membuat orang menjadi kaya Dan sudah banyak orang kaya dari saham Namun tidak bisa dilakukan secara cepat Memang ada kadang-kadang kecepat ya teman-teman ya Tiba-tiba keberuntungan saja datang Itu awal cepat ya Jadi ingin cepat kaya ini adalah mindset serakah yang salah teman-teman ya Dalam saham Jadi kalau teman-teman memiliki mindset seperti ini Maka teman-teman Bisa saja terombang-ambing atau gagal di bursa saham Oke kemudian yang kedua Grid itu ya membeli karena takut tertinggal Jadi beli itu karena ada saham yang hari ini naiknya tinggi banget Cepat banget nih Wah 10% Terus lihat ada di Medsos Yang pamer profit dari saham ini Kemudian teman-teman langsung membeli Karena takut Wah jangan-jangan mau naik lagi ketinggalan Ya ini karena sifat serakah teman-teman ya Gak melakukan analisa dulu Gak ngecek dulu Langsung beli aja Karena merasa kalau analisa kelamaan lah Harganya keburu naik gitu ya Ini didasari oleh sifat serakah teman-teman ya Kemudian yang ketiga ya ini menggunakan hutang ya Jadi investasi itu kan Sifatnya jangka panjang Kalau mindsetnya ingin cepat kaya Pasti ya ini Pengennya hutang Karena merasa wah kalau Seandainya saya invest 10 juta Sebulan profit misalnya 10% Wah dapetnya cuma 1 juta Kalau misalnya saya hutang 100 juta Sebulan bisa dapetnya 10 juta tuh Nah itu mindset yang salah Karena didasari rasa serakah Untuk yang fear gimana Fear itu malah gini teman-teman ya Takut harga turun setelah beli Sudah menganalisa gitu misalnya Karena orangnya Biasanya kalau takut itu kan dia Sebelum membeli Sangat memilih gitu ya Sudah menganalisa Tapi ketika mau membeli kok Aduh harganya kok lagi tinggi-tingginya ya Jangan-jangan nanti Setelah aku beli harganya turun lagi Sehingga nggak aja libeli-beli malah ketinggalan kereta Ya ini yang didasari oleh fear teman-teman ya Kemudian yang kedua Ini menjual saham karena harganya turun terus Kalau sebenarnya kalau dicek Ya perusahaannya tuh baik-baik saja Performanya juga naik Penjualannya naik Profitnya juga naik Nggak ada masalah Nggak ada isu Tapi harganya kok turun terus Malah dijual teman-teman ya Nah ini karena didasari Rasa takut ya Ada yang tebar Rumor Oh jangan-jangan karena ini Jangan-jangan karena ini Padahal kita sudah Memelihat laporan keuangannya Dengan pasti Memastikan bahwa perusahaan itu baik-baik saja Namun karena Ini tidak mengabaikan ya Dia Merespon Fakta-fakta yang ada di bursa Bahwa harganya kok turun terus ya Padahal perusahaan ini bagus dan naik terus Ya akhirnya Dijual Keputusannya menjual Karena harganya turun terus ya Kemudian yang ketiga Ya ini Yang sering terjadi ya Profit sedikit langsung dijual Sudah Menganalisanya sudah Seharian Mungkin semingguan ya Cari informasi sana sini Habis itu beli Pagi hari siang Sudah profit 2% langsung dijual Jadi cepat sekali Justru analisanya lebih lama Daripada transaksinya Ya ini karena takut apa Takut nanti harganya turun lagi Jadi nggak percaya dengan Analisanya yang sudah diselidiki Sudah dianalisa Jadi ini adalah kedua Perilaku teman-teman ya Teman-teman harus sadari bahwa Ada perilaku ini Jadi untuk mengontrol Pertama-pertama teman-teman harus menyadari ya Kalau ada dua perilaku ini di pasar Yang ini mengendalikan Para investor nih Kemudian Yang kedua Setelah kita tahu Ternyata ada ini Grid dan Fear Ya kita harus nanti Meminimalisirnya Bagaimana meminimalisirnya Nanti kita akan bahas di video yang berikutnya Teman-teman ya Dan ini kami akan tutup dengan Satu quote Dari Warren Buffet Mengenai Failure ya Dan sukses ya Failure comes from ego Greed Envy Fear Imitation I have success Not because I am smart But because I am rational Jadi kegagalan itu teman-teman ya Ini kan investor saham ya Berarti dia akan berbicara Mengenai menjadi seorang investor saham ya Jadi kegagalan itu datang dari ego Teman-teman ya Keserakahan Iri hati Iri temannya profit Tidak terima Beli saham yang sama Padahal harganya sudah di atas Ketakutan Kemudian meniru-niru Ikut-ikutan Warren Buffet itu sukses Bukan karena dia pintar Ini juga yang diinfokan oleh Graham sebelumnya teman-teman ya Ciri-ciri investor pintar itu Ya bukan dari IQ teman-teman ya Tapi karena Rasional Jadi teman-teman Harus yang kedua adalah Menjadi yang rasional Jadi yang pertama harus menyadari Bahwa ada fear dan greed Di bursa saham Kemudian yang kedua Harus menjadi orang yang rasional Nanti di video berikutnya Kami akan menginformasikan Bagaimana mengimplementasikan Supaya kita itu Bisa rasional Dalam mengambil keputusan Oke Terima kasih Sampai disini dulu video kami Semoga bisa bermanfaatnya Buat teman-teman Dukung channel ini Dengan subscribe, like, dan share Sampai jumpa pada video kami Yang berikutnya Sampai jumpa di video kami